Intro Terima kasih yang saya tanyakan tadi berkaitan dengan umur yang khusnul khotimah dan sul khotimah kaitan sul khotimah dan khusnul khotimah bagaimana kalau seandainya perbedaan atau persamaan dengan yang namanya usia apakah umur dengan usia itu ada persamaan atau perbedaan dan segala sesuatunya bahwa Allah berkehendak, Allah menghendaki apapun saya waktu penjelasan beberapa bulan yang lalu sampai saat ini masalah berkehendak dan menghendaki masih bingung terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb usia dengan umur mungkin secara bahasa saja bisa disamakan, bisa dibedakan kalau orang berkata umurmu berapa ya artinya usiamu berapa 35, 32, 40 umurmu berapa, usiamu berapa bisa jadi dikatakan umurnya orang ini 80 tahun tapi dia menikah usia 20 bisa beda ada masalah membedakan bisa saja dibuat beda bisa buat sama atau umur 20 sudah menikah oh umur sama usia baik yang jelas anda sudah punya jatah umur anda sudah jelas dan selagi jatah dunia anda belum habis anda tidak akan wafat semoga panjang umur semua dalam ketaatan serta sehat kalau sudah jatahnya tidak akan bisa biar anda mendatangkan seribu dokter spesialis tidak akan bisa menambah satu nafas pun ini rahasia Allah SWT yang seger bukur pun tiba-tiba ternyata sudah membucur di ruang tengah ini sehat seger bukur ada orang yang sakit bertahun-tahun tidak meninggal bahkan koma 6 tahun tidak meninggal karena Allah belum mencabut nyawanya belum waktunya sehingga jatah rezekinya ada mungkin dia pingsan dia koma 6 tahun ternyata masih ada diberi info segala macam berarti rezekinya masih ada baik seperti itu tinggal kita bicara tentang khusul khatibah sekarang menampak kaki langkah kita semua orang akan berbuat itu sesuai dengan modelnya apa sih dia ahli agama urusan agama ahli iman amalnya sesuai dengan keimannya orang soleh amalnya soleh dan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk tempatnya nanti kalau kita ahli surga dimudahkan ahli surga mereka yang ahli neraka dimudahkan mencun neraka anda sudah ditapakkan kaki anda di tempat yang baik sering menghadiri majlis sholat dan seterusnya semoga adalah anda ahli surga nah kemudian masalah khusul khatibah ingatkan bahasanya anda kalau mengurusi khusul khatibah khusul dan urusannya kepada siapapun dan kalau mengurusi khusul khatibah untuk diri anda sendiri saya akan ingin khusul khatibah maka sebab-sebab yang anda dengar dari ulama untuk menjadi khusul khatibah ikuti itu karena ulama memberi petunjuk dan sebab-sebab orang menjadi su'ul khatibah dengar itu jauhi agar anda tidak masuk su'ul khatibah kalau anda selalu waspada Allah maha kasih bukankah Allah sudah menjelaskan kalau kau serius pengen khusul khatibah ini kenapa aku ngaji terus pengen khusul khatibah pasti nanti Allah akan kasih Allah tidak pelit kemudian yang kedua masalah apa tadi tentang berkah hendak Allah berkah hendak Allah maha berkah hendak Allah maha berkah hendak atas segala sesuatu yang terjadi di semesta ini adalah kehendak Allah tidak ada yang tidak ada daun jatuh kecuali di kehendaki Allah semua yang terjadi di kehendaki Allah bahkan kemaksiatan yang terjadi itu adalah di kehendaki oleh Allah tapi kita punya akidah ahli sunnah tiba-jama'ati mengatakan bukan yang di kehendaki itu berarti yang diperintahkan sebab irodah kehendak Allah bukan perintah Allah menghendaki Abu Jahal kafir tapi Allah tidak merentahkan kekafiran jadi kekafiran Abu Jahal di kehendaki oleh Allah berzina seorang berzina adalah di kehendaki oleh Allah mungkin bertanya adalah lalu bagaimana orang ini kan Allah menghendaki kok saya dihukum kan kehendak Allah benar disinilah para ulama mendiskusikan dengan matang dan panjang lebar karena disini adalah ini adalah termasuk menjadi sebab kesalahfahaman lalu berkata yang zina kan di kehendaki Allah ya tenang aja Allah yang menghendaki kenapa kok saya dihukum enggak bukan begitu tapi ingat disana Allah memberikan kepada kita akal kemudian Allah juga memberikan kepada kita kemampuan akal untuk berfikir tapi ternyata tidak cukup seorang itu dengan akalnya berfikir ngerti hitam putih tapi kadang dia masih melanggar tapi disitu Allah juga beri kehendak kehendak nah ini kehendak Allah maha berkehendak tidak ada yang terjadi di semesta kecuali kehendak Allah tapi pun Allah seperti Allah memberikan kepada anda kekuasaan anda mampu memotong anda mampu berjalan Allah pun juga memberikan kepada anda kehendak maka anda bertanggung jawab dengan kehendak yang Allah berikan kepada anda maka jika ada seorang tidur lalu membunuh orang lain waktu tidur tidak dosa dia orang gila membunuh tidak dosa karena dia tidak punya kehendak anak kecil tidak dianggap dosa karena dia tidak punya kehendak yang dibaringin dengan akalnya tadi maka seorang manusia punya kehendak dan kehendaknya manusia itu pemberian dari Allah sehingga bahasa ringkasnya Allah menghendakimu berkehendak maka engkau berkehendak jika Allah tidak menghendakimu berkehendak maka engkau pun tidak berkehendak orang doyan sate hobi sate tiba-tiba ditawir sate tidak mau kok aneh lagi demam dia Allah menghendaki dia tidak berkehendak biarpun hobi makan sate jadi tidak berkehendak makan sate saya berkehendak makan kitab mengangkat saya berkehendak maka anda akan ditanya dengan kehendak anda yang sudah Allah berikan kepada anda semua sadar kalau Allah memberikan kepada kita kehendak kalau anda tidak punya kehendak masya Allah anda tidak berkehendak dikasih tidak mau makan tidak mau tidak mau enak ini tidak terus kehendak sudah dicabut Allah tidak enak makan jadi begitulah yang Allah tanyakan nanti adalah kehendakmu dan kehendakmu karena Allah menghendakimu berkehendak maka engkau berkehendak maka jika bertemu kehendakmu dengan kehendak Allah anda diri dan terjadilah sesuatu tersebut nanti ada kehendak Allah kehendak kita perintah Allah kehendak kita dengan perintah Allah kalau kita menjalankan kehendak Allah sesuai perintah Allah ahli surga tapi kalau kita menjalankan kehendak kita Allah menghendaki kita berkehendak lalu kita berkehendak tidak sesuai dengan perintah Allah deraka itu yang mau zina bohong kalau tidak berkehendak kamu mau maulah ngomong kamu berkehendak itu kenapa kau tidak bilang tidak berkehendak kau berkehendak di saat dihalangi juga marah kau gitu mau berzina baik kalau berkandak terjadilah maka ada orang, ya ini kan dari Allah semuanya kan kau hendak Allah saya jina kau hendak Allah, saya tidak salah oh baik, ambil palu cidaknya ceker begitu, kenapa kau pukul cidakku kau hendak Allah, selesai sama-sama kau hendak Allah, apa ya jadi seperti itu, semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar wa'allahu ahlam, bismillah